Ada tujuh orang ya, mungkin sambil menunggu ya, mungkin sambil berjalan kita bisa mulai dulu Pak Mas Hendrik, karena kan waktunya juga berjalan terus kan. Yang kami kasih, kami hormati Dr. Marcel Tendean, Dr. Hendrik, dan Bapak-Ibu peserta Bispinar. Sengguh kita berbahagia, kita bersyukur, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan tetap memelihara kita. Terbukti suri hari ini kita diperkenankan untuk menerima berkat hikmat dari Tuhan melalui Dr. Marcel dan Dr. Tony nanti. Mari kita ikuti dengan sungguh-sungguh, bertanyalah yang banyak-banyak, supaya nanti hikmat Tuhan ini bisa kita terima dengan baik. Sehingga kalau boleh saya pinjem istilahnya Pak Jokowi, kita bisa berdamai dengan COVID-19. Artinya, hidup bijaksana tetap sehat di masa pandemi COVID-19. Menyadari segala kekurangan kita, sebelum kita mengawali, mari kita mohon pimpinan Rok Kudus melalui doa. Mari saya... Tuhan Allah yang maha agung pencipta langit dan bumi, yang di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, perkenan sebagai Bapak yang maha pengasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan jika suri hari ini Tuhan perkenanan kami untuk menerima berkat Tuhan. Berupa hikmat daripadamu yang melalui Dr. Marcel dan Dr. Tony nanti. Tuhan, kami mohon pertolonganmu. Kiranya Rok Kudusmu menolong kami, menguasai Al-Budhi kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan pada saatnya nanti dapat kami gunakan untuk menggadikan kehidupan ini menjadi hidup yang sehat di tengah-tengah pandemi, bahkan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami serahkan perjumpaan kami dengan kasih kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi teman-teman yang masih harus bergabung tetapi masih ada kesultan, kiranya Tuhan juga berkati agar pada saatnya nanti dapat bersama-sama dengan kami. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 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 Serahkan, Dr. Hendrik, silahkan. Ya, terima kasih Pak Edi untuk pembukaannya dan juga doanya. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga. Saya ada di dua kaki nih, dari GKJ dan juga mewakili Ukrida. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini sebenarnya acara kerjasama dengan Ukrida sudah berlangsung beberapa kali ya Pak. Dari Baksos yang di Lampung juga, waktu itu kita sudah pernah bekerjasama. Bahkan ada Dr. Verina waktu itu kalau Bapak-Ibu masih ingat. Melayani juga di Baksos itu. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir Bapak-Ibu sekalian. Kita mesti bisa terus bekerjasama dalam bidang pelayanan maupun aksi sosial atau pengabdian masyarakat. Terima kasih untuk ada kesempatannya yang diberikan untuk kami dari Fakultas Kedokteruk Ukrida boleh melayani Bapak-Ibu sekalian melalui webinar ini. Untuk itu, saya akan mempersilahkan untuk pembicara kita yang pertama, Dr. Masel Tendean, SPPD. Mungkin bisa minta tolong untuk di-share screen CV, Brio. Ya, Dr. Marcel ini merupakan alumni juga Bapak-Ibu sekalian, alumni dari FK Ukrida. Jadi lulus kedokteran umum di FK Ukrida, kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis di Filipina. Boleh slide-nya agak turun. Tepatnya di The La Salle University Medical Center Filipina tahun 2013. Kemudian melanjutkan program adaptasi di Universitas Indonesia tahun 2015 di bulan November. Kemudian pengalaman-pengalaman di course, di workshop begitu banyak, ada BLS, ACLS. Kebetulan juga beliau di instruktur AH di FK Ukrida sampai sekarang. Kemudian mengikuti banyak sekali training dan juga penelitian-penelitian yang sudah beliau publikasikan. Kemudian juga mengikuti berbagai organisasi, terutama di IDI, Persadia, PAPDI, AFKSI. Sudah banyak di acara-acara semangat-semangat di KIDU, akademiknya dokter, dan juga tempat yang lainnya. Oke. Gak apa-apa. Saya mau kurangin airnya. Mungkin minta tahu untuk host nanti bisa di-mute dulu kali ya. Untuk mute all. Oke, supaya informasi yang akan disampaikan nanti bisa. di-mute semua, Mas. Ya, di-mute all semua dulu. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Baik, untuk itu segera saja kita akan benarkan. Maaf. Masih ada ya yang. Punya Ibu udah di-mute, kan? Ini udah di siapa, ya? Ya, mohon untuk yang belum di-mute, di-mute dulu, supaya kita bisa mendengarkan paparan dari pembicara kita dengan jelas. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Baiklah, untuk itu kami berikan kesempatan untuk pembicara yang pertama, Dr. Marcel Tendian, untuk membawakan topik yang pertama. Silahkan, Dr. Marcel, untuk waktu dan kesempatan kira-kira 30 menit ya, dok. Boleh izin di-unshare dulu screen-nya? Ya, saya bisa share screen. Ya. Mungkin Dr. Marcel mau di-share screen atau sendiri? Ya, dari sini. Oke. Oke. Terima kasih. Krida tentunya yang seperti Dr. Hendrik bilang mudah-mudahan ini menjadi awal kita bisa bekerjasama walaupun di masa-masa yang seperti ini dan mudah-mudahan acara seperti ini bisa terlaksana dengan baik hari ini sebenarnya cukup spesial karena tadi saya kebetulan ada sesuatu yang mendesak hampir saya bilang Dr. Hendrik saya batalkan acaranya tapi benar-benar semuanya tertangani mungkin mohon doa aja dari Bapak Ibu sekalian dan apa yang saya alami juga cepat selesai sharing saya hari ini Bapak Ibu sekalian saya berikan tentang COVID-19 yaitu saya bilang aja deh ABCD tentang COVID-19nya dari beberapa aspek akan saya kupas ini resumen saya Bapak Ibu sekalian nanti kalau mau nanya-nanya lagi boleh saya punya social media Bapak Ibu sekalian bisa contact disana kita bisa interaksi maupun ada beberapa hal yang biasa saya post Bapak Ibu sekalian saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan COVID-19 atau new coronavirus 19 ya kenapa dibilang demikian sebenarnya apa itu coronavirus dia adalah virus corona seperti virus influenza Bapak Ibu sekalian yang memang bermanifestasi atau menginfeksi seluruh pernafasan nah virus ini hidup awalnya itu dikelelawar Bapak Ibu bukan di manusia akan tetapi tidak tahu kenapa dia bermutasi ke manusia nah yang mutasinya ini sebenarnya jarang sekali terjadi nah yang kita takutkan sudah terjadi yang kita takutkan adalah mutasi yang terjadi di manusia ke manusia dan itu yang terjadi sampai saat ini yang menyebabkan penyebarannya itu sangat cepat nah akan tetapi Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu juga tahu ada banyak sekali teori yang mendasari bagaimana virus corona ini terjadi ada yang bilang konspirasi ada yang bilang teror mutasi dan lain-lain tapi itu yang terjadi adalah suatu mutasi dari virus ya karena virusnya punya sifat gampang sekali bermutasi Bapak Ibu sekalian ketika coronavirus ini ada di dalam tubuh dia akan berusaha memasuki sel dan merusak sel kita nah ketika dia masuk dia punya waktu antara 2 jam sampai 9 hari untuk menimbulkan gejala jadi saat Bapak Ibu kontak dengan pasien coronavirus yang positif kira-kira kita harus aware antara 2 jam pertama sampai 9 hari pertama jadi kita ambil rata-ratanya 1 sampai 2 minggu kalau Bapak Ibu sekalian ada gejala kemungkinan besar setelah kontak artinya Bapak Ibu bereskot tinggi mengalami coronavirus dari slide demikian mungkin lebih jelas bahwa gejala itu biasanya timbul di grafik ini Bapak Ibu antara minggu pertama dan minggu kedua nah itulah saat saatnya pasien coronavirus yang sejak kontak pertama kali memberikan gejala transmisinya gimana dulu katanya sih transmisinya sih dari udara ya dari batuk dan lain-lain itu hipotesis awal sehingga dikatakan ada baiknya kita menghindari kontak yang berdekatan akan tetapi hipotesis pada hari-hari ini bergeser dikatakan bahwa penyebarannya adalah airborne yaitu melalui partikel udara bukan bukan hanya droplet yang resiko tinggi apa yang resiko tinggi itu adalah ventilasi-ventilasi yang sangat tertutup maupun ventilasi-ventilasi air conditioner di gedung-gedung gedung-gedung ini memberikan resiko tinggi untuk penyebaran covid bahayanya Bapak Ibu bagaimana virus ini menyebar virus ini 60% sampai 30% ada di orang yang tidak bergejala jadi kita gak pernah tahu nih Bapak Ibu dapat tamu yang kayaknya aman tinggal di rumah aja tahu-tahu dia covid tanpa gejala kita gak pernah tahu karena di daerah Jakarta ini sudah ada yang namanya transmisi lokal jadi transmisi lokal ini yang merupakan faktor resiko yang sangat tinggi agar virus covid ini menyebar where are we now maksudnya kita ini dalam keadaan apa nih covidnya kita parah Bapak Ibu 7 besar di dunia sudah dengan 210 ribu pasien yang terkena di bawah Filipina persis dengan keparahan kasus tertinggi itu daerah Jakarta 46 ribu kasus dengan rata-rata penambahan kasus 1000 sampai 1500 kasus per hari ini artinya dalam satu hari ada 1000 kasus yang terdeteksi dari 1000 pemeriksaan ada 1000 kasus yang terdeteksi hampir 10% yang artinya apa peningkatan ini yang 10% ini di luar mereka yang tidak dites jadi 10% itu 1000 yang terkonfirmasi itu mereka yang tes yang gak tes ya lebih banyak lagi jadi keadaannya sudah sangat berbahaya tingkat kematiannya cukup tinggi Bapak Ibu sekitar 4,1% di Indonesia jadi dari 1000 pasien yang dirawat kira-kira ada 4 yang meninggal sehingga angka kematian kita hari ini kira-kira 8000 pasien yang meninggal kematian paling tinggi kita dapatkan di provinsi Jawa Timur tetapi Jakarta walaupun menempati nomor 2 pada minggu-minggu terakhir angkanya meningkat sehingga kemarin dengan sangat terwaksa Pak Gubernur mengumumkan bahwa kita harus menjalani PSBB yang periode kedua Bapak Ibu sekalian dari slide ini saya ingin pemberlihatkan bahwa gejala klinis pasien dengan COVID-19 itu bermacam-macam tidak selalu batuk demam ada juga diare Bapak Ibu sekalian saya pernah ketemu pasien saya diare tanpa ada gejala yang lain tahu-tahu disuap positif COVID-19 gejala-gejala yang lain yang tidak khas adalah sakit kepala mual-mual nyeri perut atau nyeri otot ada juga kemerahan di kulit Bapak Ibu sekalian itu merupakan gejala yang tidak spesifik kalau gejala yang paling sering kita harus cukup curigai COVID-19 adalah demam jadi setiap pasien yang demam pada saat pandemi ini kita harus curigai nomor 1 tetap COVID-19 sampai kita bisa buktikan itu bukan COVID-19 kurang lebih demikian dari slide berikut saya ingin memperlihatkan bahwa seseorang yang terkena COVID-19 itu ketika tidak ditangani dengan baik dalam satu minggu pertama dia akan memperikatkan gejala yang sangat berat kalau kita lihat paru-paru yang kiri ini ada di bagian awal dia masih bagus Bapak Ibu tidak terlalu parah yang setelah 2 minggu ketika tidak ditangani paru-parunya itu penuh dengan sel darah merah sel darah putih dan jaringan ikat yang akhirnya mengakibatkan tubuh kita tidak bisa menukar oksigen dan akhirnya menyebabkan kematian nah berikut Bapak Ibu klasifikasi dari penyakit berdasarkan stadiumnya jadi pasien yang dengan COVID-19 tidak sementa-menta harus memperlihatkan gejala yang berat ada yang namanya asimptomatik karir atau orang yang tanpa gejala yang tanpa gejalanya itu Bapak Ibu ada sekitar 60% dan mereka yang terinfeksi 80% nya itu tidak memperlihatkan gejala berat jadi mungkin hanya batuk biasa piler dan mungkin demam-demam ringan kita tetap harus curiga itu adalah COVID-19 mereka dengan gejala berat 20% akan memperlihatkan gejala infeksi paru yang berat dari populasi berikut 12% nya akan memperlukan perawatan kronis dan 2-4% nya memperlukan perawatan ini udah nanti CFG nanti belum artinya gak banyak banget Bapak Ibu yang butuh ICU tapi cukup mematikan nah pertanyaannya nih ini kayaknya kan kematiannya kecil ya influenza itu 0,1% COVID juga 2,4% kenapa dia sangat mengerikan sekali gitu saat ini yang terjadi Bapak Ibu COVID ini merupakan hal yang baru yang belum kita bisa tebak dan penyebarannya sangat cepat itu yang mengakibatkan seluruh dunia ini panik karena berjangkitnya sangat cepat sekali dan tingkat kematiannya yang tidak bisa kita prediksi walaupun sebenarnya kalau kita hitung nilainya hanya 4% dari slide berikut adalah klasifikasi penyakit yang diberikan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia dulu kita kenal yang namanya OTG PDP ODP dan sebagainya sekarang sudah dibagi lagi kasusnya kita ubah menjadi close contact suspected case probable case dan confirm case close contact adalah mereka yang kontak dengan pasien positif COVID-19 suspek dan probable case mereka yang dengan gejala ringan sampai berat confirm case kalau mereka yang terbukti memiliki positif COVID-19 melalui swab ini secara klinis Bapak-Ibu sekalian bagaimana kita membedakan karir asimptomatik gejala ringan sampai berat gejala ringan paling yaitu batuk pilat gitu ya cepat capek sakit kepala nyari otot jadi sangat amat tidak spesifik semua yang ada gejala demikian kita harus curigai jangan-jangan dia COVID-19 sampai yang critically ill mereka bisa masuk ke keadaan radang paru yang sangat hebat dan mengakibatkan kematian Bapak-Ibu sekalian kenapa di Indonesia seakan-akan penanganan COVID-19 ini tidak terlalu terintegrasi dengan baik padahal ada sistem yang dibuat agar semua ini bisa terlapor dengan baik jadi jumlah kasus yang keluar itu Bapak-Ibu harus dikeluarkan secara nasional data tabulasi itu harus dikeluarkan secara nasional namun kadang-kadang seperti yang saya bilang tadi seperti fenomena gunung es yang sebenarnya itu sebetulnya menurut saya pasti lebih banyak nah dalam memeriksa pasien dengan COVID-19 kita memerlukan beberapa pemeriksaan dasar saya bilang dan beberapa pemeriksaan tambahan biasanya pasien datang ke rumah sakit kita minta melakukan ronson thorax ini pemeriksaan penyaring awal lihat mas oh mau nanya sekarang ya oke baik silahkan bu apa izin saya lanjutkan dulu ya oke lanjut dulu dokter mas makasih baik jadi pemeriksaan fotothorax itu pemeriksaan yang paling awal yang bisa kita minta di pasien kita lihat adanya infiltrat atau misalnya ada perubahan fotoronson yang lebih canggih kita bisa minta CT scan itu lebih jelas lagi perubahannya namun CT scan itu jauh lebih mahal dan di beberapa tempat itu sangat amat terbatas jadi biasanya fotothorax dulu yang kita minta yang lain ada beberapa pemeriksaan yang lebih canggih nanti mungkin akan dilanjutkan oleh dokter Tone untuk pemeriksaan labnya nah kalau kita mau periksa lab itu kadang-kadang kita bisa lihat juga perubahan nilai leukosid di gambaran darah tepi itu kita lihat leukosidnya turun nah itu kita udah mulai curiga kalau Bapak Ibu kan suka lihat lab ya nilai leukosidnya dilihat berapa kalau udah mulai turun di atas 4 ribu ini udah highly suspicious nih kita udah curiga banget jangkaan COVID apalagi kalau limfosidnya itu menurun ya nanti di pemeriksaan darah ada permintaan hitung limfosid itu kalau turun di bawah 20% ini resiko tinggi sekali kemungkinan besar adalah COVID nah ini fotothorax kadang di awal fotothorax itu tidak memberikan gambaran yang khas ya biasanya khas itu setelah hari ke 10 sampai hari ke 12 jadi screening awal diperlukan cuman jangan kaget ya kalau normal belum tentu bukan COVID intinya itu nah ini gambaran CT scan kalau udah parah sekali dia udah mulai keluar gambaran ground glass opacity namanya kalau udah parah sekali orang bisa putih-putih itu meliputi kedua paru sampai keseluruhan paru nah selain lab standar dan CT scan ini adalah lab yang dianjurkan ini saya skip aja nah saya ingin discuss sedikit tentang serologi tes ini banyak yang minta banyak yang melakukan sebagai screening ini beda-beda tekniknya Bapak Ibu sekalian dan hasil sensitivitasnya pun beda-beda kita harus pilah-pilah nih mana yang kira-kira tepat guna dan tepat sasaran untuk memeriksanya yang lebih disarankan itu bukan yang rapid akan tetapi yang disarankan itu adalah tes serologi dari slide ini saya ingin melihatkan memang beda gambarannya hasil deteksinya bisa beda-beda nah ini adalah gambaran hasil serologi ketika diperiksa jadi kita interpretasinya juga harus benar disesuaikan dengan keadaan pasiennya kadang kalau dia udah reaktif aja jangan buru-buru panik saya biasanya lihat dulu nih yang positif IGM atau IGG karena dua-duanya punya interpretasi yang cukup berbeda ya kalau IGG aja kemungkinan dia udah sembuh sebenarnya tapi kalau IGM ini yang kita lebih hati-hati apalagi kalau IGG dan IGM dua-dua bersamaan positif kita takut banget jangan-jangan ini adalah infeksi COVID aktif nah ini yang saya akan stressing ke Bapak Edu sekalian siapa yang harus dites untuk swab COVID-19 yang pertama orang yang dirawat di rumah sakit dan petugas kesehatan yang memang bertugas menangani COVID-19 itu prioritas pertama jadi kalau kita orang awam tidak ada gejala bukan prioritas untuk diperiksa COVID-19 yang nomor dua mereka dengan gejala atau mereka yang ada di fasilitas kesehatan ini prioritas kedua Bapak Ibu untuk kita periksa yang ketiga mereka dengan gejala ringan tapi ada riwayat kontak dengan COVID-19 atau mereka yang petugas kesehatan atau first responder tanpa gejala ini juga perlu kita tes secara berkala nah yang prioritas keempat Bapak Ibu mereka yang tanpa gejala mohon maaf jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau periksa swab COVID atau rapid sebenarnya itu tidak direkomendasikan untuk diperiksa nah ini pemeriksaan swab atau PCR saya hanya ingin memperlihatkan kalau memang ada beberapa hal dimana pemeriksaan PCR itu juga negatif kadang-kadangnya akan tetapi dia COVID-19 jadi kita harus betul-betul hati-hati dalam melakukan pemeriksaan tidak yang negatif itu bukan COVID tidak semua yang positif itu COVID nah biasanya kalau mau ambil PCR juga dari waktunya yang terbaik biasanya satu minggu ke-8 itu positivity rate-nya lebih tinggi kalau mau hari pertama hari kedua itu bisa juga dilakukan cuman positivity rate-nya kadang lebih rendah itu lebih diutamakan untuk petugas kesehatan nah dari slide ini saya ingin memperlihatkan persentase positif dari hasil swab itu tidak 100% Bapak Ibu hanya 63% sampai 72% jadi ada 30% yang tidak terdeteksi walaupun dengan swab jadi kita harus tahu betul skenario klinisnya seperti apa harus highly vigilant pada masa-masa ini nah ini ada tools yang dokter-dokter pada pakai untuk mendiagnosis covid namanya early warning sign untuk covid antara lain ya saat ini gejala lah semua gejala dengan penapasan demam kita harus curigai covid apalagi dengan usia yang lebih tua yang 44 tahun kita harus pikirkan ini adalah infeksi covid nah sekarang bagaimana penanganannya di Indonesia di Indonesia kita sudah punya protokol yang cukup baik menurut saya cuman perlu dilaksanakan dengan baik nah mereka dengan gejala kontak erat hanya perlu karantina di rumah selama 14 hari ya atau mereka dengan kontak harus karantina di rumah selama 14 hari untuk petugas kesehatan dianjurkan langsung memeriksa PCR ya kalau yang tidak bukan petugas kesehatan tidak selalu dianjurkan kecuali itu adalah prosedur kontak tracing yang dilakukan oleh puskesmas itu diharuskan di swab biasanya yang di swab itu idealnya sekitar 20 orang dari orang yang kontak itu jadi diikutin 20 orang nah itu idealnya seperti itu kalau kita mau kontak tracing nah dalam isolasi mandiri ini dilakukan 14 hari Bapak Ibu sekalian di rumah setelah itu tidak perlu swab ulang kita anggap sudah selesai nah untuk kasus suspek sama prinsipnya kita lakukan isolasi mandiri dan kita lakukan PCR ya sekali untuk lihat apakah positif atau enggak setelah itu pasien ditentukan masuk kriteria yang mana intinya 2 minggu isolasi Bapak Ibu setelah positif kita enggak perlu ulang lagi dulu rekomendasinya diulang kalau positif sekarang tidak perlu hanya isolasi saja kalau terkonfirmasi Bapak Ibu sama intinya juga adalah self-isolation karena sekarang rumah sakit di Jakarta ini penuh membludak jadi disarankan isolasi mandiri di rumah tetapi sekarang palsinya berubah lagi katanya semua yang positif itu harus diisolasi di rumah sakit darurat COVID cuman kita belum tahu eksekusinya bagaimana kita akan tunggu beberapa hari ke depan tapi intinya semua yang dengan kontak harus diisolasi dan mereka dengan gejala yang sedang yaitu dengan gejala penapasan yaitu batuk dan demam diharapkan dirawat di rumah sakit obat-obat COVID Bapak Ibu sekalian banyak sekali yang belum kita yang tersedia akan tetapi penggunaannya itu sebetulnya bukan coba-coba Bapak Ibu yang bisa saya katakan obat untuk COVID sendiri tidak ada hanya ada beberapa obat yang memang terbukti efektif untuk COVID cuman bukan obat pilihan utama nah obat untuk COVID yang kita pakai pada dasarnya adalah obat-obatan yang berfungsi untuk meningkatkan sistem imun Bapak Ibu kalau orang asintomatik dan gejala ringan nomor satu yang perlu kita lakukan adalah minum vitamin itu dulu yang paling penting bukan minum obat vitamin yang dianjurkan itu kurang lebih 10-14 hari kita minum vitamin B C dosis tinggi zinc vitamin E dan satu lagi vitamin D yang lainnya adalah obat-obat sintomatik gejala sedang ini baru deh kita lakukan pengobatan dengan antivirus ini harus di rumah sakit dapatnya gak bisa di rumah kalau dengan gejala berat ini yang Bapak Ibu lihat diberikan terapi macam-macam yang paling update kan ada terapi plasma konvalesannya itu diberikan pada gejala yang berat biasanya nah ini ada satu slide tentang terapi plasma konvalesan yang intinya judulnya sudah terbukti ya cuman tetap aja sih saya punya pengalaman yang kurang baik pada pasien yang diberikan terapi plasma konvalesan kita perlu sangat hati-hati gitu ya tidak 100% efektif saya punya 3-4 kasus diberikan terapi plasma konvalesan malah dia meninggal karena efek samping dari pemberian plasma tersebut Bapak Ibu dari slide ini saya ingin memperlihatkan kalau orang yang paling berbahaya terkena COVID adalah mereka yang usianya di atas 65 tahun laki-laki dan merokok dan mereka dengan comorbid yaitu yang ada diabetes keganasan maupun obesitas dan penyakit jantung ini adalah populasi yang berbahaya Bapak Ibu kalau ada suspek COVID dengan comorbid di atas harus langsung sebisa mungkin berkonsultasi dengan dokter ya nah ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu lebih baik ya no visitor deh jangan ada yang datang ke rumah ke rumah kita kemana saya kalau di rumah sakit juga strik banget ini saya pakai hospital gown yang aman ya dan masker khusus lebih baik kita menilisis sedikit mungkin kontak Bapak Ibu untuk penggunaan masker yang dianjurkan untuk orang awam adalah masker kain biasa ya untuk kami yang kaum medis dianjurkan untuk memakai masker yang berikut ada yang namanya masker medis itu yang dianjurkan tapi untuk orang awam masker biasa aja sudah cukup yang penting penggunaannya tepat penggunaannya tepat itu maksudnya apa tidak turun naik Bapak Ibu tidak sedikit sedikit garuk-garuk hidung sedikit-sedikit megang mata ya udah gitu megang-megang ke tempat lain tidak seperti itu ketika Anda pakai masker tangan diem gak boleh megang-megang yang lain pesan yang saya mau sampaikan hari ini Bapak Ibu untuk pencegahan COVID dan lain-lain ini yang tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu pemerintah melakukan testing tracing dan pengobatan demikian juga kami dokter untuk Bapak Ibu jangan lupa tetap mencuci tangan di mana-mana lalu pakai masker dan menjaga jarak itu ya pesan saya hari ini baik kurang lebih itu yang saya mau sampaikan ini adalah rumah sakit kami Buk Lida sebentar lagi mohon doanya mudah-mudahan juga cepat buka dan bisa melayani banyak pasien mungkin itu yang mau saya sampaikan makasih dan selamat sore ya terima kasih dokter Marcel satu hal yang mau saya sampaikan juga dokter Marcel ini di FK Buk Lida menjabat wakil dekan tiga ya dokter Marcel beliau di wakil dekan tiga baik untuk kesempatan berikutnya untuk sesi pertanyaan nanti kita setelah mendengarkan sesi kedua pembicara kita yang kedua dokter Tony Loho yang akan membawakan mengenai diagnosis COVID ya dokter mungkin sebelum dokter Tony membawakan materinya akan dibacakan dulu mengenai CV-nya mungkin meminta bantuan untuk ya tampilkan dokter Tony Loho saat ini sebagai di FK Buk Lida sebagai staff di bagian patologi klinik kemudian beliau dokter umum menyelesaikan di FKUI kemudian dokter spesialis patologi klinik FKUI Jakarta kemudian Diploma in Medical Microbiology IDMM kemudian IMR Kuala Lumpur tahun 1983 kemudian sebagai konsultan penyakit infeksi di Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Jakarta 2003 kemudian menyelesaikan pendidikan S3 dokter di bidang ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran UI tahun 2016 kemudian riwayat pekerjaan saat ini maaf dari 1980 sampai 2018 beliau sebagai staff pengajar di Departemen Patologi Klinik Dokteran Laboratorium FKUI RCM Divisi Penyakit Infeksi kemudian menyelesaikan tugas di FKUI RCM pada tahun 2019 di 24 Januari sekarang beliau mengajar di FKU kemudian banyak sekali yang beliau ikuti anggota PPRA kemudian PPIRS anggota MTA dan lain-lain kemudian sudah mengeluarkan patent atau mempunyai patent kemudian juga publikasi yang sudah begitu banyak yang dipublikasi untuk itu kami untuk membersihkan waktu kami persilahkan dokter Tony Loho untuk memberikan materinya dok untuk waktunya kurang lebih 30 menit persilahkan dokter terima kasih terima kasih dokter Hendrik terima kasih dokter Hendrik saya saya ucapkan terima kasih kepada dokter Marshall yang sudah mengajak saya untuk ikut di acara ini dan terima kasih kepada Bapak Ibu dari GKI yang telah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada acara ini jadi saya saat ini bukan di rumah tetapi ada di PT. Mcefal di Pulau Gadung karena saya baru saja menyelesaikan zoom meeting sebelumnya satu lagi ya dan saya khawatir kalau di rumah kalau ada gangguan pada internet saya bisa ditumpukin orang banyak ditumpukin batu karena ngacau jadi sekarang ini kita akan mulai dengan diagnosi laboratorium SARS-CoV-2 jadi SARS-CoV-2 atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ini adalah nama resmi yang diberikan oleh WHO World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia untuk virus yang pertama kali diisolasi di Wuhan China nama penyakitnya adalah COVID-19 atau coronavirus disease 2019 penyakit ini atau virus ini menyerang sistem pernafasan tetapi juga ternyata bisa menyerang organ tubuh yang lain misalnya jantung hati ginjal dan sistem pembekuan darah gejalanya tidak khas ada batu kering lemas diaring bisa sakit perut sesak nafas jelas sudah berat saya kira tadi dokter Marshall sudah membahas lebih lengkap ya karena gejala kliniknya tidak khas maka sulit membedakan dengan infeksi virus yang lain atau infeksi perlepasan yang lain oleh karena itu maka diperlukan panggilan laboratorium untuk membantu diagnosis untuk diagnosis laboratorium SARS-CoV-2 ini kita bagi yang pertama adalah deteksi virus SARS-CoV-2 dan yang kedua adalah deteksi respons imun badan kita imun itu artinya pertahanan tubuh kita terhadap virus tersebut untuk deteksi virus SARS-CoV-2 itu bisa dengan pertama isolasi virus jadi virusnya diambil dari swab nasofaring jadi swab yang dari hidung dimasukkan dalam sekali itu itu namanya swab nasofaring itu kita ambil swab nasofaring kemudian kita hidupkan virus itu atau pelihara virus itu di laboratorium yang kedua kita mendeteksi antigen virus jadi kalau virus itu merupakan satu protein maka ada bagian protein tertentu yang kita sebut antigen dan itu yang kita cari ini bisa kita lakukan dengan mengambil spesimen atau bahan pungsan adalah swab nasofaring atau bisa juga saliva atau ludah ludah ini baru saja di launching baru saja dikeluarkan tes ini jadi belum sampai di Indonesia yang ketiga adalah deteksi asam nuklear virus jadi kita kenal virus itu ada yang virus RNA ada virus DNA DNA virus itu contohnya hepatitis B Bapak Ibu yang sakit ini hati ya sakit kuning ya yang ini virusnya RNA itu bisa dideteksi dengan ada yang namanya isotermal amplification ada yang namanya polymerase chain reaction PCR PCR ini yang banyak di Indonesia PCR ini yang banyak di Indonesia adalah PCR kemudian PCR itu sendiri kita bagi ada yang primer itu tunggal ada yang primernya itu multiple jadi kalau yang primer tunggal itu hanya mendeteksi virus SARS-CoV-nya itu saja dimana kita bagi yang biasa dan yang cepat yang biasa itu alat ekstraksi RNA dan amplifikasinya itu terpisah sedangkan kalau yang cepat itu ekstraksi RNA dan amplifikasi dalam satu alat kemudian yang memakai multiple parameters atau multiple primers artinya dia mendeteksi bukan hanya SARS-CoV-2 virus saja tetapi juga virus dan bakteri yang lain dan ini yang kita kenal sebagai syndromic testing contohnya adalah yang biofire berikutnya adalah diagnosis SARS-CoV-2 dengan mendeteksi respons tubuh kita ketika virus itu masuk ke dalam badan kita apa yang kita deteksi adalah imunoglobulin yaitu protein yang dimuntung oleh badan untuk melawan virus tersebut dan imunoglobulin ini ada dua M dan G yang sudah ada ujinya ada imunoglobulin A tetapi belum tersedia untuk menguji imunoglobulin M dan imunoglobulin G ini ada beberapa cara yang pertama adalah yang disebut lateral flow imunoassay atau lateral flow assay atau point of care testing atau rapid test atau test strip ini yang yang disebut sebagai test cepat yang banyak dilakukan dengan mengambil darah di ujung jari sedikit kemudian diteteskan dan kemudian dilihat hasilnya ada juga yang memakai metode lain yaitu enzyme imunoglobulin assay dan ada yang chemiluminescent imunoassay ini yang dua dan tiga ini itu dia lebih sensitif tetapi harus menggunakan alat yang cukup canggih sedangkan kalau yang nomor satu itu yang lateral flow imunoassay ini yang ambil darah di ujung jari diteteskan kemudian kita tunggu sekian lama akan keluar hasil yang pertama adalah isolasi virus isolasi virus ini artinya kita mengambil bahan dari swab di hidung yang dimasukkan ke dalam nasofaring kemudian kita masukkan dalam medium transport lalu kemudian kita bawa ke laboratorium dan ditumbuhkan di laboratorium gunanya adalah apa gunanya adalah untuk pertama kita bisa membuktikan apakah kalau dia PCR positif itu virusnya masih hidup atau sudah tidak bisa hidup lagi artinya masih bisa replikasi atau tidak karena ada juga hasil PCR yang positif tetapi virusnya sudah tidak mampu bereplikasi dan untuk bisa melakukan itu ada syaratnya yaitu memiliki yang namanya tingkat keamanan laboratorium ini tingkat keamanannya harus tinggi biologi safety level 3 atau 4 jadi harus tinggi jadi khusus kemudian virusnya dibiarkan dibiarkan sel tertentu dan pekerjaannya juga repot banyak juga mahal dan tidak rutin dilakukan yang kemudian adalah deteksi antigen virus yaitu bahan pengusian adalah swab nasofaring atau yang dimasukkan ke rongga mulut dan di swab dari bagian belakang itu namanya swab dari orofaring bisa juga dari saliva atau ludah nah sensitifitasnya untuk swab nasofaring dan orofaring ini rendah dibandingkan dengan PCR hal ini sudah terbukti kami mencoba di rumah sakit ternyata sekitar 41% saja yang positif dibandingkan dengan PCR yang positif jadi hanya bisa mendeteksi 41% dari PCR positif ini yang deteksi antigen kalau dari Salisa belum ada data kemudian berikutnya adalah isothermal amplification dimana ini merupakan satu teknik yang tanpa denaturasi daripada ini saya kira ini mungkin Bapak Ibu tidak perlu mendalami tetapi saya kemukakan karena saya khawatir ada Bapak Ibu yang mungkin sering baca-baca di internet jadi mengetahui jadi ini adalah satu cara juga yang bisa mendeteksi tetapi dia sensitifitasnya lebih rendah dibandingkan dengan PCR oleh karena itu tes ini tidak begitu laku di Jakarta atau di Indonesia kemudian yang namanya polymerase chain reaction atau PCR dimana PCR ini berbeda dengan yang lain-lain yaitu dia mengambil virus dalam jumlah sedikit kemudian diperbanyak diperbanyak berkali-kali jadi ada yang hanya mendeteksi SARS-CoV-2 yaitu yang seperti yang Bapak Ibu kalau ke rumah sakit ada yang ambil swab nasefaring kemudian diperiksa hasilnya ada yang satu hari ada yang dua hari ada yang tiga hari kita membagi tes ini ada yang biasa dan ada juga yang cepat kalau yang biasa itu ada yang ekstraksi RNA-nya itu ada yang manual ada yang pakai alat otomatis kalau yang manual itu repot sekali kemungkinan salah juga cukup besar apabila teknisinya belum handal kemudian alat otomatis lebih mudah dijalankan reagisnya tertutup kemudian untuk memperbanyak virus tersebut elemen RNA yang diperbanyak dari virus itu kalau yang tipe ordinary ini itu bisa banyak specimen sekaligus misalnya sekali jalan bisa 96 atau 94 specimen jadi 94 orang punya bahan bisa sekaligus dan reagis yang menyebabkan terbuka kita bisa pilih mau pilih yang mana dan kita bisa pilih deteksi yang semakin sensitif semakin baik yang makin rendah kemudian ada yang PCR yang cepat disini alat ekstraksi air rendah dan amplifikasi dalam satu instrumen kelebihannya mudah dioperasikan hasil keluar dalam waktu satu jam ada yang satu setengah jam hanya kelemahannya adalah hanya dapat memperiksa satu specimen sekali jalan kalau yang tadi itu yang di atas ini bisa 96 sekali jalan tapi kalau ini cuma satu tapi ini bisa cepat nah kapan kita menggunakan yang satu satu ini tesnya terutama untuk yang hasilnya dibutuhkan segera misalnya pasien mau operasi melahirkan seksio cesarea nah itu harus butuh segera nah bisa pakai atau bisa juga misalnya pejabat negara yang membutuhkan hasil segera jadi misalnya yang saya alami di rumah sakit tiba-tiba pada satu hari malam-malam sembilan malam itu delapan orang pejabat negara yang harus menghadap Bapak Presiden dan harus malam itu juga kita kerjakan diminta jadi masukkan satu-satu satu jam satu jam satu jam akhirnya sampai pagi jam 6 baru selesai dan itu sudah diambil baru kemudian dia boleh negatif baru boleh menghadap jadi ini juga ada satu kebutuhan tersendiri kemudian ada yang namanya Multiple Trimers atau disebut multiplex jadi memiliki banyak primer primer itu adalah bagian tertentu dari virus atau bateri yang dipakai untuk mendeteksi dan memperbanyak virus tersebut jadi alat ini bisa deteksi banyak virus dan bakteri yang berpotensi menginfeksi seluruh napas jadi contohnya adalah dari biofire keuntungannya adalah dengan kita bisa periksa banyak sekaligus langsung kita tahu ini sakitnya apa jadi misalnya alat ini yang Multiple Primers ini berguna untuk pasien-pasien yang datang ke rumah sakit dimana gejalanya itu belum tahu covid atau bukan kalau pakai ini dan dibutuhkan untuk perawatan lebih cepat hasilnya itu bisa keluar dan bisa menentukan kalau bukan covid lalu apa nah ini adalah contoh daripada panel respiratori 2.1 dari biofire dimana bisa dideteksi banyak virus dan bakteri jadi kita lihat disini ada adenovirus coronavirus yang lama kemudian disini ada SARS-CoV-2 ada disini kemudian ada human metapenemovirus ada human rinovirus atau enterovirus ada influenza A influenza B ada para influenza virus 1 2 3 4 ada respirator ratoris insisial virus dan ada bakteri-bakteri yang susah tumbuh jadi untuk menemukan bakteri yang 4 ini dibutuhkan media khusus juga dibutuhkan suasana dengan CO2 untuk bordet laparat pertussis dan bordet lapertussis hasilnya juga lama baru keluar bisa 3-4 hari baru muncul baru diuji kembali jadi kalau mendapatkan hasil ini dengan metode konvensional ini bisa memakan waktu 4 hari sampai seminggu demikian juga dengan chlamydia pneumonia dan mycoplasma pneumonia ini juga membutuhkan biakan sel untuk bisa menunggu bakteri-bakteri ini jadi tidak mudah jadi dengan adanya hamil seperti ini maka jadi dengan panel seperti ini kita akan bisa diagnosis cepat nah kita mengenal untuk diagnosis seperti ini yang namanya syndromic testing mengapa kita perlu syndromic testing gejala klinik infeksi telur nafas karena virus itu tumpang tinggi sehingga sulit dibedakan hanya dari gejala klinik saja dibutuhkan pemusian laboratorium yang mampu membedakan semua virus dan bakteri yang potensial menjadi penyebab infeksi dan itu apabila kita lakukan pemusian satu persatu maka dimutukan waktu yang lama lebih efisien untuk memeriksa semua penyebab sekaligus karena ada semua primer sudah bersedia dalam satu 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 manfaat apa dan kita bisa dapatkan dari suatu syndromic testing manfaatnya adalah diagnosis etiologinya sempat diketahui maksudnya etiologi itu penyebab bapak ibu ya penyebab dari penyakit yang ada di saluran nafas sehingga penata laksanaan yang tepat dapat segera dilakukan misalnya apakah perlu antibiotik atau tidak jadi kalau ternyata dia karena virus kita tidak perlu kasih antibiotik gak ada gunanya karena antibiotik hanya bisa membunuh bakteri dan tidak bisa membunuh virus jadi kalau kita bisa mendeteksi SARS-CoV-2 dalam waktu satu jam maka kita bisa menentukan pasien ini membutuhkan kamar isolasi atau tidak jadi kita bisa dengan cepat dan ini bisa membantu juga dalam pengendalian penggunaan antibiotik atau pengguna antimikroba yang bijaksana jadi kalau dia ketahuan virus tidak usah dikasih obat antibiotik karena kalau kita tidak tahu demam ini karena virus atau bakteri maka dokter akan kendurung memberikan antibiotik padahal kalau dia virus tidak perlu karena penggunaan antibiotik yang berlebihan bisa menyebabkan resistensi bakteri yang lebih cepat dan itu akan membuat bahaya buat rumah sakit karena semakin banyak kuman resisten maka akan semakin sulit mengobati pasien-pasien yang terinfeksi dengan kuman yang sudah resisten tersebut juga hal ini bisa membantu di dalam pengendalian infeksi di rumah sakit karena dengan kita mengetahui bahwa covid maka bisa diisolasi di daerah tertentu biasanya di rumah sakit itu ada satu lantai khusus misalnya yang hanya dipakai untuk merawat pasien covid dan bukan pasien yang lain selain itu juga efisensi alat pelindung diri misalnya penggunaan baju hasa material penggunaan masker N95 sarung tangan tutup kepala itu semua jadi lebih efisien karena hanya ditujukan pada mereka yang sudah betul-betul covid dan juga efisensi biaya kemudian berikutnya adalah tes cepat antibody deteksi tes ini mendeteksi respons tubuh kita terhadap virus jadi biasanya yang dideteksi immunoglobin M dan G jadi kita lihat interpretasinya saja kalau IgM positif IgG negatif itu infeksi aktif baru saja terjadi atau sedang berlangsung tetapi kemudian immunoglobin M dan G positif artinya infeksi aktif pada fase yang lebih lanjut kemudian kalau immunoglobin M negatif immunoglobulin G positif infeksi yang sudah terjadi sebelumnya atau sudah lampau tetapi kalau immunoglobin M negatif IgG negatif tidak ada infeksi atau infeksi pada fase awal ketika immunoglobulin baru mulai terbentuk tetapi ternyata yang ini klasik ini ternyata tidak selalu terjadi pada infeksi covid infeksi covid ternyata ada yang dia aktif tetapi G muncul lebih dahulu baru M ada juga yang G dan M munculnya bersama-sama jadi ada suatu kelainan yang kita disitu oleh karena itu sangat penting apa bahwa interpretasi daripada hasil pemurusan immunoglobulin G dan M ini harus selalu dikaitkan dengan gejala klinis dan itu sebaiknya dilakukan oleh seorang klinikus yang menguasai pengetahuan mengenai hal-hal ini terus dikuasai betul kemudian yang banyak tersedia di Indonesia adalah antibody dan PCR yang terjadi masalah adalah pada orang sehat tanpa gejala tes antibody reaktif lemah tetapi tes PCR negatif mengapa tidak sejalan kalau kita lihat disini adalah mengapa tidak sejalan karena kita lihat bahwa ketika antibody itu sudah mulai keluar biasanya virusnya sudah tidak ada jadi kalau kita lihat disini ini adalah perjalanan penyakit ini adalah yang swab PCR positif dan ini adalah yang kita lihat swab positif ini kita lihat dia seperti ini jadi kalau ini adalah mulai timbul gejala ini satu minggu sebelum timbul gejala ini adalah satu minggu sesudah dua minggu sesudah tiga minggu sesudah timbul gejala jadi kalau kita swab maka yang paling tinggi positif pada awal sakit dimana makin lama dia akan turun ini pada yang ada bergejala nah kalau yang bergejala ini kita lihat bahwa pembentukan IgM antibody maupun IgG ini baru terjadi setelah satu minggu lewat sedikit jadi mungkin sekitar 8 sampai 10 hari baru dia mulai timbul makin tinggi dan kemudian M akan menurun tetapi IgM bisa bertahan lebih lama kalau kita menemukan dia ada di sini IgM IgG positif sedangkan swabnya negatif itu memang benar bukan salah laboratorium tetapi memang betul-betul karena pada fase-fase ini PCR-nya itu akan negatif akan kemungkinan besar negatif tetapi kadang-kadang orang protes kok bisa begitu betul labnya salah memang betul labnya tidak salah atau misalnya tes PCR positif tetapi ketika dites ulang PCR dilaban jadi negatif hal ini juga bisa terjadi karena pada orang-orang yang positif itu harus kita lihat berapa nilai cycle result atau CP kalau CP sudah di atas 30 apalagi kalau di atas 35 itu seringkali beda sehari besok itu sudah negatif karena itu sudah melupakan fase akhir daripada satu infeksi dan dia sudah mau hilang dari badan kita virus tersebut jadi memang bisa terjadi seperti itu terutama pada mereka yang tanpa gejala saya kira ini adalah selesai yang terakhir terima kasih buat perhatian Bapak Ibu semuanya dan kalau ada pertanyaan silahkan diajukan mudah-mudahan saya bisa semuanya terima kasih dokter Tony untuk presentasinya paparannya yang sudah diberikan pada kesempatan pada hari ini baik Bapak Ibu sekalian kita masuk ke dalam sesi diskusi apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin ada hal-hal yang kurang jelas ataupun mungkin punya pengalaman yang mungkin bisa ditanyakan kepada dua pembicara kita kepada dokter Tony maupun kepada dokter Marcel silahkan Bapak Ibu sekalian bisa ditanyakan langsung di forum ini di zoom ataupun nanti bisa bagi yang di youtube bisa WA saya atau mungkin juga di channel youtube bisa mengajukan mungkin nanti minta bantuan pada Mas Anton ya untuk jika ada yang bertanya di channel youtube silahkan Bapak Ibu sekalian waktunya kita masih cukup banyak ini ada sekitar 50 menit kurang lebih 50 menit kita bisa diskusi Mas Hendrik ya ya ini saya mau nanya nih silahkan kebetulan dari link di youtube ada pertanyaan dari Mas Dwi Moko dia menanyakan mungkin mengenai pertanyaan yang pertama dari Mas Dwi adalah terkait imunisasi bagi anak usia SD apakah tetap bisa dilakukan dengan situasi pada saat ini itu pertanyaan pertama terus untuk pertanyaan kedua itu berapa lamakah pemakaian masker kain yang disarankan apakah pada saat olahraga ringan jalan kaki tetap menggunakan masker atau tidak mungkin itu pertanyaan Mas Hendrik bisa dijawab terima kasih oke terima kasih untuk mungkin langsung saja supaya langsung tidak lupa pertanyaannya mungkin nanti boleh kepada Dr. Marcel atau Dr. Tony nanti boleh memberikan klarifikasinya yang pertama tadi pertanyaan dari Mas Dwi adalah apakah imunisasi pada anak SD bagaimana pada saat pandemi ini apakah aman mungkin dilakukan atau bagaimana sebaiknya kemudian yang kedua adalah berapa lama umur pakai masker kain apakah ada waktu tertentu apakah harus diganti masker kainnya setelah beberapa jam pada saat olahraga juga bagaimana apakah tetap menggunakan masker atau bisa dilepas olahraga ringan silahkan kepada Dr. Marcel mungkin terlebih dahulu silahkan mungkin untuk hostnya untuk dibuka dulu yang takut ada nanya dia tidak bisa oh iya saya coba jawab jadi untuk masker memang kalau untuk masker itu tidak ada batasannya kalau masker yang seperti saya pakai ini ini sekali turun buang harusnya tidak boleh turun naik turun naik buang sudah harusnya masker kain itu kita boleh pakai berulang cuma harus dicuci dan dijaga higienis olahraga yang ringan boleh pakai masker tidak apa-apa tidak disalahkan kalau mau jogging ringan atau apa masih bisa memakai masker tidak masalah ya cuman kalau kita memang di tempat yang sendiri jogging itu mungkin kita masih bisa lebih rileks ya cuman kalau ada kontak dengan orang lain dianjurkan tetap pakai masker untuk vaksin tidak ada masalah sih Pak boleh-boleh saja tetap seperti biasa protokolnya tidak ada yang berubah kecuali vaksin covid kita belum tahu soalnya belum ada kalau vaksin biasa tetap biasa Pak tidak masalah terima kasih ya baik jadi mungkin pakai masker kain itu seharian tidak apa-apa ya dokter Marcel tidak perlu diganti ya seharian pakai masker kain pada prinsipnya itu pemakaiannya harus benar dok jangan diturun-turunin jangan dipegang-pegang ya dok ya depannya juga ya kalau udah turun-turun ini udah payah apalagi tangannya kalau kemana-mana intinya itu sih kita harus jaga hijen ya baik terima kasih dokter Marcel mungkin masih ada lagi yang dari youtube mas Anton ya kebetulan dari youtube ada lagi nih dari Petra Petra Martono ya selamat sore sorry ini dengan dari Mbak Pratiwi pertama mohon dapat dijelaskan mengenai manifestasi temuan mutasi virus maksudnya gimana dok apa saya yang jawab boleh dokter Tony silahkan jadi kalau mutasi virus itu biasanya jadi virus itu setelah diambil dari nasofaring selalu dibiak ya dibiakkan sel kemudian lalu di sikuens asam nukleatnya itu di urai satu persatu nah waktu itu yang dari Wuhan itu sudah dipublikasi mengenai sikuens asam nukleatnya itu nah ternyata di Indonesia katanya katanya setelah dilakukan sekuens asam nukleat berbeda dengan yang ada di Wuhan sudah berubah sudah mutasi dan katanya mutasinya menjadi lebih lebih menular begitu jadi virulensinya menjadi lebih tinggi itu maksudnya itu apakah sudah menjaga pertanyaan atau belum ya ya dok mudah-mudahan karena ini pertanyaannya dari Youtube dok jadi tidak bisa langsung berinteraksi mungkin kalau manifestasi mungkin kalau dari gejala klinisnya apakah bisa dibedakan dok dari yang virus yang belum mutasi ataupun yang sudah mutasi dari gejala klinisnya apakah bisa dok ini mestinya dokter Marsha yang lebih kompeten kali ya oke ya silahkan dokter Marsha mungkin saya kasih Pak Hilton aja sedikit biasanya dia menjadi berat atau tidak berat itu banyak faktor yang berpengaruh bukan hanya dari virulensi virus saja tetapi juga pertama dosis infeksi virus yang masuk semakin banyak yang masuk pasti dia akan semakin berat yang kedua daya tahan tubuh daripada pasien kalau daya tahan tubuhnya bagus mungkin dia tidak akan sakit berat tapi cuma tapi kalau dia daya tahan tubuh rendah dosis yang masih infeksi berat dia akan jadi lebih berat mungkin itu yang dari saya mungkin dokter Marsha silahkan menambahkan dok terima kasih dok ini penjelasannya penjelasannya sudah sangat lengkap jadi sampai saat ini Bapak Ibu virus yang bermutasi itu kita belum petakan secara pasti dia ada dimana tempatnya mutasinya seperti apa dan penyebarannya seperti apa saat ini saat ini ada satu mutasi lagi yang baru diketemukan sampai saat ini kalau maaf koreksi kalau saya salah ya dokter Tony kurang lebih yang saya tahu ada hampir 22 varian virus yang tersebar di seluruh dunia mungkin sekarang sudah lebih banyak tapi betul bahwa yang menentukan seseorang itu berat atau tidak gejalanya bukan hanya dari peta virus itu saja yang paling penting yang paling penting adalah dari statistik ditemukan mereka yang usianya tua di atas 65 tahun dan dengan comorbid yang multiple itu yang punya gejara paling berat mungkin demikian Pak ya baik terima kasih Dr. Masel untuk penjelasannya oke mungkin dari Bapak Ibu yang di forum Zoom ini ada yang ingin bertanya langsung saja mungkin boleh di unmute boleh mas boleh ya silahkan terima kasih terima kasih tadi kan ada salah satu gejalannya adalah diare diarenya yang seperti apa ya itu Pak dokter terima kasih terima kasih Ibu diarenya nggak spesifik Ibu diare cair kayak orang diare biasa gitu jadi ada pasien yang saya temukan di rumah sakit swasta pasiennya dateng gejalanya kelacunan makan jadi dia habis makan 6 jam kira-kira diare cair tanpa ampas gitu biasa diare biasa karena di protokol rumah sakit kita itu cukup ketat pertama kita rapid positif eh kita swap tidak positif tidak ada gejala lain hanya diare aja jadi itu lumayan tinggi ya di datanya ada sekitar 20% yang demikian mungkin demikian jadi agak saru nih kita nih kirain bukan covid tapi covid diare gejalanya ya mungkin tambahan dokter Marcel saya dengar juga dari teman sejawat ada gejala baru yang tidak khas covid yaitu anosmia jadi tidak dapat membau gitu jadi tidak dapat mencium atau penurunan penciuman itu angkanya seberapa besar ya dokter Marcel ya makasih dokter Hendrik betul bapak ibu sekalian sekarang ini ada dua gejala yang sedang diceritakan di masyarakat ya satu itu anosmia yang kedua apa yang namanya happy hipoksia jadi anosmia itu adalah keadaan dimana seseorang tidak dapat mencium atau tidak dapat membaui ini sebenarnya presentasinya di bawah 50% tidak terlalu banyak ya jadi ada beberapa kasus yang laporkan ke saya gak ada gejala dok cuman gak bisa mencium apa-apa cuman gak bisa nyium aja ada yang gejala tunggal juga seperti itu ada juga yang merupakan gabungan dari beberapa gejala dengan gejala tersebut satu lagi yang lagi orang baru-baru kenal adalah happy hipoksia happy hipoksia itu demikian bapak ibu pasiennya sesek cuman tidak merasakan sesek jadi dia seperti biasa aja kesadarannya masih biasa mungkin agak telet-telet sedikit cuman dia tidak sesek kalau orang sesek itu kan napasnya cepat mos-mosannya yang bersangkutan ini enggak tetapi kalau kita periksa oksigen di dalam darahnya itu sudah turun bisa lebih bisa hampir di bawah 90% itu yang namanya happy hipoksia nah kalau kalau sudah happy hipoksia ini gejalanya sebenarnya sudah mengarah ke berat kalau anosmia saja dia gejalanya kita masih kategorikan dengan kesedangan mungkin gitu ya ya terima kasih Dr. Masel mungkin sudah jelas ya penjelasannya tentang tadi gejala tidak khas diare saya mau nanya lagi nih boleh silahkan kebetulan dari Rabu itu saya diare diare Rabu Kemis Jumat itu udah enak nah kemarin kemarin itu kita makan di rumah makan yang yang agak pedas gitu yang saya makan siang-siang itu malamnya diare lagi tapi sekarang udah berhenti lagi kira-kira perlu enggak PCR atau swab gitu terima kasih wah kalau saya jawab PCR Dr. Tony marah langsung ke saya nih overdiagnosis katanya Dr. Tony baik jadi menyingkapinya itu seperti yang tadi Dr. Tony cerita Ibu kita harus lihat dulu settingnya agar tidak overdiagnosis seperti apa ini clinical settingnya akan tetapi betul setiap setiap pasien dengan gejala yang hak pun kita harus curigai dia COVID atau tidak kalau yang ada di protokol di rumah sakit saya ini saya gak ngomong rumah sakit lain ya di rumah sakit saya ketika pasien akan datang ke saya untuk berobat kita pasti periksa COVID pasti mau gejala apa aja asal pasiennya mau kontrol ke saya kita pasti screening COVID ini sebenarnya tidak terlalu efektif karena yang diperiksa adalah serologi cuman ini penapisan awal yang dilakukan oleh rumah sakit untuk melindungi dokter saya baru punya dapat pengalaman ibu kira-kira minggu kemarin ada pasien datang ke saya dengan keluhan kakinya bengkak gitu ya saya periksa kita lakukan screening IGG-nya positif gitu suaminya ini pasien yang diperiksa saya periksa lagi dipersiap lagi yang membawa isinya tidak dikejala tapi IGG-nya positif jadi ngeri banget memang orang yang tanpa gejala ini kita gak pernah tahu nah protokol yang ada saat ini dikeluarkan oleh Kemenkes adalah kita melakukan social distansi memakai masker dan mencustan hanya itu kecuali ibu ada kontak dengan pasien COVID yang swab positif nah disitulah kita baru melakukan testing mungkin gitu ya agar tidak overdiagnosis kalau ibu datang ke dokternya dokternya mungkin minta rapid tapi kalau untuk ibu sendiri minta rapid itu belum ada tempatnya tadi kan juga saya sudah ceritakan rekomendasinya itu yang paling rendah orang-orang yang tanpa gejala itu untuk diperiksa COVID mungkin dokter Tony mau nambahin dok jadi memang untuk bisa menentukan dia COVID atau tidak memang sulit ya tadi dokter Masyo sudah mengatakan bahwa semua pasien yang masuk ke rumah sakit itu di screen itu betul mengapa karena jangan sampai kecohlahan ada pasien COVID yang masuk tapi dokternya kurang hati-hati nanti dokter di rumah sakit bisa kena dan kalau kena COVID kita lihat bahwa yang meninggal kan sudah lebih dari 100 dokter ya hari ini kalau masalah di WA saya saya terima ada 4 dokter yang baru meninggal jadi tujuannya itu memang betul bahwa kita screening awal ada yang cuma pakai ini tetapi kalau dokternya itu dari suriga bahwa itu adalah suatu COVID maka dokternya itu akan memintakan swab biasanya jadi penilaian klinis dokter yang memeriksa pada pasien itu sangat menentukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut begitu mungkin ini tambahan dari saya dokter Marshall jadi dokter klinis yang menangani itu harus betul-betul menguasai banyak mengenai COVID sehingga dia bisa memiliki insting yang tajam kira-kira yang mana dilanjutkan dengan swab nasofaring dan mana yang tidak itu yang saya bisa bilang tambahkan jadi segini dokter saya cerita ya sekitar pertengahan Agustus itu kami itu kita itu ke Jogja tapi naik mobil sendiri ya mobil sendiri cuma di Jogja itu ada beberapa kali kita keluar dari Jogja itu kemudian Rabunya itu saya eh bukan Rabunya kok rasanya kok nggak enak badan nah ini udah paranoid nih langsung saya swab di Siloam di Siloam puji Tuhan hasilnya negatif nah itu Rabu jadi Rabu dua Rabu baru kemarin Rabu kemarin itu saya yang diare itu mungkin diare itu juga saya tuh pagi-pagi jam tigaan bangun itu terlalu kepagian ya mungkin saya bangunnya apa terus baca baca Alkitab renungan tuh sampai setengah jam limaan mungkin itu mungkin mungkin anginnya AC-nya memang dingin gitu nah hanya itu aja si dokter paranoidnya itu saya udah swab gitu rapit juga saya udah pernah juga di di Prodia itu nah kebetulan ART saya juga baru pada pulang kampung tapi udah kami juga ke Prodia juga gitu terima kasih ya saya kira Ibu mungkin ada salah satu cara yang bisa terlalu mahal biayanya yaitu kalau Bapak Ibu bisa menyediakan oximeter yang menutur saturasi oksigen pakai yang di ujung jari alatnya mungkin murah ya nggak terlalu saya nggak tahu berapa hari nah itu kalau dipantau setiap hari nggak ada yang menghancurkan begitu ya alat yang murah mungkin bisa membantu jadi kalau ternyata saturasi oksigen udah mulai turun 95 mulai ke bawah nah itu mungkin kita ceriga tapi mungkin dokter Marshall bisa menambahkan ada gunanya nggak dokter Marshall kalau dilakukan ini untuk dengan biaya yang lebih murah oximeter dok ya dok makasih dok ya seperti yang tadi saya bilang Bapak Ibu sekalian ada yang namanya happy hopoxia yang memang gejalanya seperti diceritakan oleh dokter Tony cuman biasanya kita memang berhadapan sekali yang namanya overdiagnosis gitu ya meminta pemeriksaan yang percuma sebenarnya Bapak Ibu saya ingin cerita sedikit yang paling sering melakukan pemeriksaan berlebih itu bukan pasien belum tentu kadang dokternya lebih sering lagi ya dokter Tony lebih paranoid lagi ada yang ada yang ada yang ada yang ada di beberapa karena kita paparannya tinggi sekali ya dan kita takut gitu akan tetapi menurut hemat saya yang paling penting ya kita harus melakukan yang 3M itu lah pakai masker menjaga jarak ya cuci tangan itu kita melakukan protokol kesehatan dengan tepat nah indikasi-indikasi untuk melakukan test kita sesuaikan ya agar tidak berlebihan dalam melakukan diagnosis kalau untuk saturasi untuk keadaan yang happy hipoksia itu itu bisa kita pakai Ibu cuman yang OTG memang tidak ada clue kita betul dokter maksud ini dokter alatnya itu ya belum kalau yang OTG itu kita tidak ada clue sama sekali nggak tahu siapa mungkin saya bisa tambahkan Ibu Ibu ini aja tidur yang cukup Ibu makan yang cukup protein lalu kemudian tidak bersusah hati akhirnya tidak memikirkan hal-hal yang ruat jadi dan tanam tubuh Ibu bagus karena untuk melawan virus itu nomor satu itu dari tanah tubuh jadi makan vitamin mau jamu apa juga boleh jadi pengalaman saya dengan analis-analis saya yang terjadi rumah sakit itu mereka lagi masak jamu tapi saya cuma lupa tanya itu ada campurannya apa-apa itu itu mereka cukup banyak jadi sampai hari ini sih belum ada yang sampai sakit berat ada juga kena tapi di semua positif tapi tidak sampai sakit ini yang berbahaya karena apa di semua positif tidak sakit saya tiap hari terpatar oleh virus yang dibawa oleh dia itu itu juga sangat berbahaya jadi kita harus pintar-pintar untuk menjaga kondisi badan kita supaya daya tanding kita bagus itu aja Bu terima kasih tapi badan saya tetap sehat saya memang suka jalan kaki kalau pagi makan biasa apakah perlu tes apa ini kalau Bapak sudah sering batuk ada dahak dahak itu memang menjadi mudah tempat infeksi bakteri jadi saya anjurin Bapak makan aja rutin Pak asetil sistein yang generik 3x1 kapsul dia gampang keluar encer dan asetil sistein bisa membantu untuk melindungi paru-paru Bapak karena dia juga bersifat anti-oksidan anti-oksidan itu aja anjuran dari saya asetil sistein generik 3x1 kapsul rutin aja Pak tetapi mungkin dokter Marksel punya usulan yang lebih bagus dokter Marksel kurang-kurang jelas maaf saya anjuran Bapak makan itu obat asetil sistein itu tujuannya untuk menghancurkan lendir yang ada di paru 3x1 Pak kalau rutin cuma saya juga gak tahu apa Bapak ada aleri atau tidak itu dari saya mungkin dokter Marksel sebagai penyakit dalam dia lebih ngerti dari pada saya silahkan dokter Marksel menambahkan ya makasih Pak jadi memang kalau setiap kita yang batuk lama gitu ya teteplah maksudnya ada kecurigaan kita tentang Covid tapi kita lihat lagi Pak seperti apa settingnya gitu tadi sudah saya coba share sedikit kalau 2 minggu itu Pak yang berbahaya kalau misalnya batuk dalam 2 minggu gak ada riwayat alergi atau apa itu yang berbahaya ya gitu Pak kalau untuk pemeriksaan yang khusus yang kita mau lakukan untuk melihat Covid atau enggak kalau Bapak ada gejala pernafasan Bapak bisa lakukan fototorax dulu misalnya ya kita takut sekali gitu atau melakukan CT scan lalu kalau misalnya kayaknya ini resiko rendah ya Covid gitu ya kayaknya bukan deh ya saya setuju kita bisa langsung obatin aja memberikan obat pengencer dahak biasa biasanya Pak yang saya lakukan untuk pasien-pasien saya dengan gejala pernafasan seperti demikian kan saya juga ada rumah sakit yang BPJS gitu ya yang gak semua orang mampu tes itu biasanya saya kasih waktu kalau pasien datang pertama kali ke saya batuk atau gejala infeksi selanapas saya obatin dulu tiga hari saya berikan obat-obatan untuk mengurangi batuk dan gejala tiga hari tidak sembuh atau tiga hari perburukan baru saya minta yang lain-lain Pak foto Ronsen pemeriksaan darah dan sebagainya mungkin itu Pak yang bisa saya share baik terima kasih Dr. Marcel apakah cukup memuaskan Pak Edi untuk jawaban dari pembicara ada lagi ada silahkan Pak Budi terima kasih saya bulan depan 82 tahun 82 tahun setiap hari tes oksigen darah yang di jari itu angkanya 92 apakah cukup atau kurang terima kasih silahkan silahkan langsung Dr. Marcel dulu ya silahkan makasih Pak jadi untuk orang tua memang kadar oksigennya itu kadang berbeda dengan orang yang muda sudah ada penyesuaian karena beberapa faktor salah satunya mungkin keadaan pembuluh darah di lengan yang sudah mulai mengecil sehingga susah terdeteksi kadar oksigen yang lain adalah memang paru-parunya itu Pak ada yang namanya paru-paru orang tua jadi di paru-paru orang tua ini memang konsumsi atau produksi oksigennya gak kayak orang muda jadi terproduksi 92% Bapak tadinya ngerokok gak? enggak sudah sudah 50 tahun gak merokok oke dulu pas muda kerjanya di di pertambangan gitu gak? atau di di kantor kalau tidak ada gejala Pak kadar oksigennya masih segitu-gitu aja masih bisa ditoleransi kita masih bisa turunan dalam minggu ini tetap segitu dalam minggu ini kami tiap hari tes itu 92% sebelumnya berapa Pak? sebelumnya berapa? sebelumnya belum setelah baru satu minggu ini kami membeli oke tapi gak ada gejala penapasan ya Pak batuk apa gak ada ya? enggak enggak oke ada beberapa keadaan Pak yang bisa buat kayak gitu itu yang tadi saya bilang ya kalau memang ada perubahan secara faali lalu memang paru-parunya itu sudah paru-paru tua itu bisa bikin kadar oksigen rendah di dalam darah tapi bisa di toleransi jujur yang dokter-dokter taruh di zona aman itu 94% Pak kalau di atas 94% biasanya kita gak mau periksa macem-macem deh udah cukup tapi kalau 92% saya lihat dulu settingnya kalau misalnya orang paru-paru tua nih kayaknya nih oksigennya memang segitu yaudah kita biasa gak terlalu periksa lebih lanjut ini sudah 5 hari kami melakukan pemeriksaan ya Pak kalau misalnya belum ada gejala mungkin kita bisa lihat Pak sementara dulu 1-2 hari kalau misalnya berlanjut Bapak ada gejala batuk atau sesak mungkin nanti kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan Pak di foto torax minimal foto ronsen terima kasih dokter terima kasih ya terima kasih Pak Budi dan jawabannya Dr. Marcel masih ada mungkin Mas Antun yang dari Youtube masih ada lagi ya dokter ini dari Youtube ada lagi pertanyaan ya dari Petra Martono ini kakak saya silahkan mas ya ini pertanyaannya belum lama ini beredar video menepuk timus bisa meningkatkan imunitas apakah sudah ada referensi yang mendukung menepuk timus ya timus ya timus ya timus ya terus pertanyaan kedua dari Baktiani Rahmawati selamat sore apakah benar biji jambu merah daun kelor dan daun jeruk bisa untuk menangkal atau mencegah COVID-19 mohon penjelasannya terima kasih ini susah ini banyak ini yang pertama dulu ya Pak aktivasi timus untuk meninggalkan sistem imun ya betul timus itu sendiri memang betul Pak adalah tempat dimana sel imun itu dibentuk diaktifkan ya jadi sel limposite itu rata-rata aktivasi dan pembentukannya itu di sana di timus di sel kekebalan tubuh kita sampai saat ini belum ada Pak pengobatan spesifik yang diberikan untuk mengindus sel T itu agar aktif saya belum tahu yang paling baru yang saya tahu itu adalah plasma konvalesan plasma konvalesan itu antibody yang diberikan untuk melawan virus SARS-CoV jadi antibody alami yang ada di pasien itu diharapkan berikatan dengan virus selalu membunuh virus untuk inivasi sel T-nya yang saya tahu belum ada ya lalu satu lagi tentang daun kelor jamu dan sebagainya jujur itu adalah berita berita yang kita dapat dari orang awam Pak belum ada penelitian kedokteran yang menunjang data-data tersebut yang sudah terbukti secara klinis dapat memberikan pencegahan terhadap COVID adalah vitamin-vitamin yang saya sebutkan sebagai berikut antara lain C D Zinc vitamin E satu lagi adalah probiotik Pak itu sudah ada evidence-basednya yang bisa kita pakai yang tadi Bapak sebutkan itu hanya laporan-laporan kalau kita klaim sepihak boleh ya banyak yang klaim akhirnya kayak kemarin kan ada yang klaim juga minyak kayu putih padahal tidak terbukti jadi mohon ditanggapi secara cerbat mungkin ya yang ada data-data kedokteran adalah yang tadi saya sebutkan mungkin gitu terima kasih mungkin dokter Tony ada yang ingin ditambahkan dok dokter Marcel itu sudah sangat lengkap dan bagus jawabannya itu yang sih dokter Marcel itu dok ya terima kasih dokter Tony oke mungkin ada lagi ada yang ditanyakan mungkin dari tadi ada yang di chat mbak Ani ya silahkan mbak Ani kalau ingin bertanya Mas Sigit sih Mas Sigit Mas Sigit ya silahkan mas terima kasih mau tanya dokter untuk swab itu jadi setelah isolasi itu idealnya tuh swabnya sekali bisa keluar atau dua kali sekarang paturannya karena ya saya mau sharing juga saya kebetulan istilahnya alumni yang di isolasi isolasi di kantor itu waktu bulan 8 Juli memang virus ini saya rasa memang cepat saya rasa jadi di kantor saya itu sebenarnya yang kena pertama kali staff saya itu masih usia 25 tahun 25 tahun setelah itu besoknya beberapa orang di swab swab sambil lungkus swab di isolasi kurang lebih tiga hari katanya untuk mengeluarkan hasilnya ternyata 7 hari setelah keluar negatif disuruh tunggu lagi sampai 14 14 berarti swab kedua itu negatif dari 8 itu setelah itu hasil negatifnya 8-8 nya negatif semua saya swab kedua cuma setelah kita tiga hari di isolasi besoknya teman-teman di swab lagi itu hampir jadi total di kantor itu yang positif itu 20 20 di kantor nah setelah saya amati itu yang kena itu rata-rata OTG jadi di kantor itu yang usianya di atas 50 tahun itu cuma ada 4 orang yang kena positif yang lainnya di bawah 50 jadi usia-usia produktif usia-usia muda nah itu rata-rata kenapa saya bilang OTG itu yang benar-benar kejala tidak bisa mencium itu benar tidak bisa mencium terus panas demam itu paling cuma ada 5 orang antara 20 orang itu nah yang baru teman dari 20 orang itu 2 orang baru keluar dianggap sehat kemarin tanggal 5 September jadi dari tanggal 15 Juli sampai 5 September itu di isolasi jadi hasilnya positif terus nah setelah itu waktu itu perusahaan ada imbauan setelah swab swab satunya negatif bisa pulang lalu isolasi mandiri 14 hari karena katanya aturan WHO sekarang setelah swab sekali negatif bisa kembali kalau dulu kan swab dua kali dianggap negatif baru bisa keluar dari isolasi yang saya mau tanyakan sekarang aturan swab itu bagaimana sekarang karena saya nanti di kantor lagi September ini disanakan swab lagi jadi jadi hampir pulang mungkin kita di swab saya rasa itu dok untuk aturan swab makasih pak jadi ada dua hal yang berbeda ya pak yang saya lihat disini yang pertama adalah bagaimana bapak itu dinyatakan negatif covid kita nyatakan negatif covid hanya perlu satu swab pak satu saja setelah itu karantina dianggap sudah selesai dulu dianggap dulu diminta dua swab negatif betul kalau sekarang hanya satu itu kalau misalnya bapak sudah positif ya atau diduga positif yang kedua adalah surveillance yang tadi nah dari policy di kantor bapak itu memang mengharuskan untuk memeriksa tiap bulan kalau itu tidak ada rekomendasinya pak jadi yang benar hanya ke karantina swab sekali sudah kita tunggu dua minggu karena setelah dua minggu itu periodenya kita anggap bapak sudah kebal terhadap virus atau tidak kalau kena ya sudah sudah kebal maksudnya ya jadi tidak perlu disuap ulang sebenarnya mungkin gitu pak saya boleh nambahkan ya silahkan dokter Tony ini cuma tanya di kantor ini bekerja dalam ruangan yang tertutup pakai AC ya ya pak di gedung di dalam gedung ini ini ada yang namanya penularan dari udara di dalam gedung jadi banyak gedung-gedung di Jakarta yang pakai AC jadi udaranya itu cuma didinginkan tapi tidak pernah diganti atau diputar udaranya diganti dengan AC itu yang menyebabkan begitu ada satu dua orang yang menggunakan dan orang itu lalai menggunakan masker jadi udara dalam ruangan itu yang tertutup itu itu sudah ada virus di dalam lalu bagaimana cara untuk mencoba penjadinya hal tersebut caranya ada satu pertama yang terbaik adalah AC itu menggunakan AC yang sentral tapi memasukkan setiap jam 25% udara bersih dari luar dengan demikian kalaupun ada virus maka virus ini akan mengalami pengenceran mungkin lama makin encer dan kemudian akan dosis infeksi virus di udara itu menurun atau bila tidak ada fasilitas untuk memasukkan udara luar ke dalam gedung karena sistem AC yang mungkin masih model yang lama atau karena pengelola gedung merasa rugi karena kalau memasukkan udara luar itu kan udaranya kan panas jadi dia menggunakan kondisi lebih banyak caranya adalah kita membuka jendela atau pakai extra stand yang dipasang setiap pagi-pagi antara jam 4 dan jam 6 pagi jadi mesti ada satu sistem yang diubah sehingga ada udara yang keluar dari gedung itu cuma memang untuk mengubah desain ini jadi susah karena kalau gedungnya pakai kaca semua ya susah ya mengeluarkan udara kalaupun ada jendela pun juga dikhawatirkan keamanan ya nanti ada orang yang bunuh diri atau apa misalnya ya jadi ini menyangkut desain daripada gedung Pak dan juga desain daripada udara sama seperti kalau kita di mal-mal itu kan jarang ada mal yang menukar atau memasukkan udara segar ke dalam gedung jadi hanya itu saja mungkin kalau kantor bapak dibangunnya 20 tahun yang lalu sampai sekarang udaranya gitu-gitu aja kan gak pernah diganti kalaupun juga ada ekstrosion cuma dibuangnya bukan keluar gedung tetapi ke atas plafon ya balik lagi ke dalamnya jadi sebenarnya ini menyangkut suatu desain yang harus diubah Pak tata udara ini jadi kalau kita mau mengubah itu ya ini yang harus diubah selama ini tidak diubah ya akan kembali lagi terinfeksi lagi terinfeksi lagi terinfeksi lagi begitu itu aja terima kasih dok mau nanya dok ya gini se waktu di isolasi jadi teman-teman bingung jadi ada teman dua orang itu sebenarnya dia kejalanya dia punya penyakit bawah TBC dulunya sebelumnya dan perokok juga setelah swab dua kali dia negatif nah dia emang OTG gak kejala apa-apa nah teman-teman yang merasa dia OTG juga loh kok saya kok gak lulus-lulus dari ruang isolasi jadi positif terus hasilnya nah itu kenapa dok padahal dia dia perokok juga dia punya kejala TBC sebelumnya nah tapi dia swab dua kali negatif gitu sedangkan orang yang merasa badannya sehat swabnya positif terus sampai tiga atau empat kali gitu itu dok kira-kira kenapa kasus itu terima kasih mungkin dok Dr. Marshall bisa jawab dok Dr. Marshall kalau punya ide karena memang menyangkut daya tahan tubuh juga Pak imunitas tubuh masing-masing Pak jadi kalau kita lihat banyak sekali anak-anak muda yang kena virus tapi tanpa gejala tapi dia bawa virus itu kemana-mana dan menulahkan ke orang lain kenapa dia tidak sakit karena imunitas tubuhnya dia bagus gitu yang kena nanti yang tua-tua yang sudah banyak penyakit kencing manis hipertensi sakit jantung dan sebagainya itu yang kalau kena jadi jelek jadi sebenarnya daya tahan tubuh itu yang berperan penting Pak itu jadi ada yang swab positif terus ada yang swab negatif tergantung daya tahan tubuh sama-sama tanpa gejala mungkin tambahannya gini Pak mungkin tambahannya gini Pak jadi kadang ada keadaan dimana virus itu yang daur hidup normalnya dua minggu di dalam tubuh itu memang dua minggu tapi kita ketika dia mati Pak ketika virusnya mati itu kita masih bisa deteksi materi genetiknya masih ada sisa-sisanya gitu nah itu ketika di swab positif nah pertanyaannya apakah itu infeksius atau enggak kadang kita gak tahu gitu faktanya positif karena mungkin alat yang mendeteksi itu sensitif sekali gitu jadi sisa-sisa virusnya aja mesti bisa terdeteksi mungkin itu Pak yang terdeteksi cuman pada prinsipnya yang dokter Tony bilang semua tergantung daya tahan tubuh intinya kalau daya tahan tubuh kita bagus terinfeksi dua minggu itu kurvanya harusnya udah hilang gitu ya kalau yang terdeteksi mungkin itu sisa-sisanya itu yang tadi mungkin demikiannya mungkin juga saya tambahkan Pak Dokter Mastau juga saya tambahkan itu kalau ruangannya itu dia masih masuk di ruangan berase dan yang diputar-putar aja udara udara yang sama dan ada yang bawa virus dia bisa kena lagi kena lagi jadi ada infeksi lagi infeksi lagi yang terjadi jadi karena udaranya itu sudah ada virus dan ada yang nambah jadi ada yang masuk ke orang kemudian dia hidup dibuang lagi ke udara jadi ada terus virusnya Pak ya terima kasih dok ya sama-sama terima kasih Bapak baik apakah masih ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ya selamat sorry Dr. Hendrik sorry Dr. Marcel ya ada yang ingin saya tanyakan terkait penyebaran virus COVID ini ya dok ya terkait dengan pernyataan WHO yang transmisi bisa lewat udara maaf tadi saya joinnya terlambat jadi saya apakah ini sudah sempat tadi disampaikan atau belum ya saya mau tanya terkait hal ini sih dok karena terus terang kan kalau kita lihat sekarang kan lagi banyak berkembang ya dok maksudnya banyak olahraga di luar seperti sepeda yang lagi booming sekarang ini gitu kan dan juga yang seperti saya tahu memang banyak penularan dari kluster-kluster kita sendiri gitu ya dok ya itu terus terang apakah kadang saya sendiri diparno ya dok ya maksudnya apakah itu menular ketika kadang kita berolahraga di luar itu ketika tanjakan itu kalau meskipun kami pakai masker gitu ya kadang kan suka ngos-ngosan tuh ya jadi suka agak kita lepas dikit gitu kan jadi itu bisa jadi apa jadi ketakutan kita sendiri ini kalau kita lepas masker itu gimana gitu ya tapi di sisi lain kami juga paham bahwa penularan dari kluster-kluster ini apa namanya terkenal ketika ya itu karena komunitas kan biasanya kan setelah bersepeda habis itu masih di kongko-kongko atau makan-makan dengan teman-teman itu yang bisa menjadi penyebab dari penularan ini yang tadi saya tanya dok terkait dengan peningatan WHO tadi dok apakah penularan itu memang ada transmisi lewat penyebaran lewat udara dok ya terima kasih ya silahkan dokter Marcel mungkin bisa menanggapi tadi dokter Tony sudah banyak share ya kalau di ruangan tertutup resikonya tinggi sekali intinya itu karena sirkulasi udara yang berputar kalau di luar kemungkinan tertular itu lebih rendah karena mungkin virusnya ada cuma kan karena sirkulasi udaranya baik yang terhirup itu tidak banyak jadi kemungkinannya kecil walaupun penularannya memang kebanyakan ini ya maksudnya droplet ya yang airborne itu sebagian besar terutama di daerah yang sirkulasinya tertutup lalu kalau misalnya kita mau buka master asal gak berkerumun aja ya resikonya rendah kecuali berkerumun ya itu resikonya tinggi sekali karena droplet tadi yang kita takutkan mungkin itu ya terima kasih dokter penjelasannya masih ada bapak ibu sekalian mungkin jika belum ada atau sudah tidak ada lagi saya ingin juga menanyakan dok jadi ada bagaimana sih kalau misalnya ada kan banyak juga orang-orang atau jemaat ini yang akhirnya takut ke rumah sakit gitu dok untuk berobat padahal mungkin sudah sakit gimana tips-tipsnya untuk memilih rumah sakit yang tepat gitu dok mungkin takut juga mungkin tertular di rumah sakit atau di lingkungan rumah sakit seperti itu dok jadi gimana dok tipsnya untuk berkunjung ke rumah sakit kalau bisa mengalami sakit tipsnya itu jangan berkunjung ke rumah sakit rumah sakit jadi ditunda ya dokter ya betul jadi rekomendasinya banyak sekali bapak ibu sekalian untuk sakit-sakit tentu yang memang kita harus tunda kedatangan ke rumah sakit dan lebih dianggutkan untuk konsultasi secara daring jadi untuk operasi yang tidak seharusnya dilakukan secara emergensi itu diharapkan ditunda pasien yang hamil juga demikian biasanya itu kontrol kadang bulan-bulan pertama itu bisa tiap bulan ini diharapkan mungkin tiap dua bulan sekali jadi lebih dijarankan untuk memilih rumah sakit yang aman ya susah kita ngomongin bapak ibu karena bapak ibu ke rumah sakit di jalan naik apa kita semua gak pernah tahu keadaannya seperti apa yang paling penting adalah mungkin proteksi diri itu jadi meningkatkan sistem imun pakai masker cuci tangan dan menjaga jarak itu mungkin yang harus diingat-ingat selalu ya bapak ibu karena semua tempat yang menurut saya risikonya tetap sama walaupun di rumah sakit ya saya kerjanya di salah satu rumah sakit yang cukup saya bilang cukup aman ya cuma tetap ada rumah sakit saya yang akhirnya positif covid ada beberapa ini dok dok mungkin yang terakhir dok ini kan sesuai dengan tema tema kita hidup di masa covid ini dok jadi mungkin tips-tipsnya lagi dok untuk bila ingin terpaksa keluar rumah itu bagaimana kemudian di lingkungan pekerjaan kemudian bagaimana jika memang terpaksa harus naik kendaraan umum gitu mungkin tadi sebagian sudah dijelaskan tapi mungkin boleh dok sekalian dirangkum lagi dok untuk tips-tips ya dok ya dok ya dok ya dok ya dok ya dok dok mas Anton gimana ya mungkin sedikit dari youtube lagi nih ada yang mau boleh boleh kalau sudah ada itu menyangkut yang tadi yang apa yang probiotik itu probiotik itu artinya sudah terbukti apakah artinya memang sudah terbukti ada apa disbiosis mohon penjelasannya nih dok disbiosis gimana nih bukan disbiosis jadinya terminologi yang tepat ya terminologi yang tepat memang kalau disbiosis artinya makan probiotik bikin sakit gitu enggak bukan gitu terminologi yang tepatnya ya tapi memang ketika kita berikan jadi ada penelitian ya dilakukan kebanyakan itu di China dan di Bali itu pada pasien yang covid berat dan yang tidak yang covid berat diberikan tambahan probiotik ternyata di kelompok ini membantu penyembuhan pada pasien covid gitu ya cuman cuman studinya itu belum solid nilainya karena hanya dilakukan dalam skup-skup yang kecil cuma kayaknya ini menjanjikan gitu bisa kita berikan tambahan probiotik untuk pasien covid mungkin demikian ya terima kasih Pak Marcel oke karena juga waktu sudah jam 6 ya Mas Anton ya apakah sudah kita akhiri diskusi ini sesi diskusi ini bagaimana Mas Anton ya dari dari Zoom sudah tidak ada yang bertanya lagi ya iya boleh sebenarnya saya ada satu pertanyaan lagi nih gimana boleh silakan mas mungkin yang terakhir nih yang terakhir ya dokter ya ini kebetulan kan di kantor saya kan setiap dua minggu sekali dilakukan rapid test ada satu ada satu kali karyawan yang dites rapid ternyata dia reaktif akhirnya mereka disuruh tes ulang apa maksudnya mereka dia ngetes PCR di rumah sakit sendiri dan hasilnya itu negatif dan akhirnya setelah dua minggu dia isolasi mandiri dia masuk lagi kembali dilakukan rapid test ternyata reaktif lagi nah ini maksudnya yang lebih meyakinkan rapid test atau PCR karena dari dua tes itu yang satu positif yang satu negatif sedangkan ini sudah dilakukan sebanyak dua kali gimana ya mungkin saya yang menjawab ya saya kan udah bilang waktu saya presentasi yang rapid test negatif tetapi dilanjutkan PCR jadi negatif itu kan jadi masalah jadi kenapa bisa begitu karena mereka yang PCR itu begitu antibody-nya sudah muncul itu virusnya juga sudah tidak ada nah antibody ini ini akan bertahan lama berapa lama kita belum tahu jadi nanti begitu di tes dua minggu lagi antibody-nya tetap ada lalu dilanjutkan PCR lagi itu namanya buang-buang biaya buat apa sayang sekali buat apa buang biaya seperti itu jadi kalau sudah PCR negatif ya sudah kita tidak perlu lagi dua minggu lagi lalu tes rapid jadi sebenarnya tes rapid yang rutin itu juga tidak banyak gunanya jadi tes rapid itu ada gunanya kapan kalau pasien itu memang ada gejala kemudian dia diduga covid lalu kemudian di PCR dia negatif tetapi misalnya gambaran CT-nya itu sangat GGO ground glass opesity mengarah ke covid nah disini kita bisa menambahkan tes IGG-IGM rapid untuk melengkapi mungkin IGG-IGM-nya itu positif karena virus sudah hilang tetapi imunitas sudah muncul nah ini akan membantu untuk diagnosis covid pada pasien itu tetapi kalau dipakai untuk screening dan kemudian mendapatkan bahwa pasien itu akan susah pakai ini tidak tepat gunanya hanya buang-buang dana sih sebenarnya cukup jelas atau masih belum jelas cukup sedap jadi emang ya ya oke baik kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bertanya terima kasih kepada dokter Marcel Tendian kemudian kepada dokter Tony atas pencerahannya atas informasinya yang sudah kami terima tadi baik dari sesi paparan maupun sesi diskusi banyak sekali manfaat yang sudah kami dapatkan semuanya jadi mungkin Bapak Ibu sekalian dalam era covid ini mungkin apalagi sekarang angka di Jakarta ataupun secara nasional juga sedang naik lagi mungkin kita membatasi diri ya dokter ya membatasi diri untuk sebisa mungkin kalau tidak urgent tidak keluar rumah kalaupun terpaksa ke rumah protokol kesehatan harus tetap dijalankan itu memakai masker tentunya memakai masker arus yang benar dan tepat fungsinya jika hanya untuk bekerja itu mungkin bisa masker kain mungkin tempat yang lebih rawan seperti ke pusat kesehatan maupun tempat kerumunan mungkin kita bisa pakai masker yang lebih aman lagi mungkin masker bedah mungkin misalnya seperti itu juga menjaga jarak itu penting juga jaga jarak yang dianjurkan minimal satu meter kalau bisa lebih kemudian mencuci tangan sesering mungkin karena penularan dari tangan itu sangat tinggi cukup tinggi ya dokter penularan dari tangan cukup tinggi jadi sebisa mungkin kita mencuci tangan karena kita tidak tahu kapan kita tidak sengaja tangan kita memegang mungkin bagian dari muka kita atau mata mungkin bagian hidung ataupun mulut apalagi saat mau makan kita tidak tahu jadi untuk 3M dijalankan dengan sungguh kemudian istirahat yang cukup kemudian makan juga yang cukup mengandung gizi atau protein yang cukup kemudian vitamin juga bisa membantu vitamin-vitamin bisa dikonsumsi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kemudian sekali lagi terima kasih kepada para pembicara sekalian untuk kesempatan dan boleh sharing pada kami semua di sini di jemaat GKJ Ebenhesser sekali lagi terima kasih saya mungkin ya ke Mas Anton silahkan Mas Anton terima kasih Bapak Ibu terima kasih untuk kehadirannya mungkin untuk dokumentasi kami kami mohon videonya bisa dibuka apa kameranya bisa dibuka biar kita sama-sama untuk foto bersama melalui zoom ini kami menunggu untuk Bapak Ibu agar membuka videonya kameranya dan yang selain protokol kesehatan juga Mas Anton mungkin kita selalu berdoa ya Mas kepada Tuhan semoga kita tetap diberikan perlindungan keberikan kesehatan dan juga mudah-mudahan masa pandemi ini segera berlalu kita menunggu saja nanti mungkin vaksinnya yang sedang di teliti ya nanti setelah foto nanti kita akan doa penutup yang disampingkan oleh dokter retno masih menunggu ada yang belum dibuka kita akan foto ya mungkin saya akan hitung ada Bang Benglan sama Kirana belum terbuka ini baik mohon maaf saya pakai masker ya sebab saya ada di kantor di mana disini udaranya tertutup AC-nya baik dok saya pakai masker terus nggak berani saya buka ya dokter ya saya kini kan ya sebentar siap satu dua tiga sekali lagi untuk halaman duanya halaman Kayanya udah habis nih Nampak nih Halamannya gak bisa masuk nih Keduanya Ada 25 orang Yang saat ini hadir 25 orang nih Gak ada halamannya lagi mas Sudah hanya satu halaman Mas Anton gak masuk Satu halaman Saya ulang lagi ya Satu, dua Satu, dua, tiga Oke Terima kasih Terima kasih Dr. Masa Kita berdoa dulu Kita mau berdoa Di bidang Mbak Redna Siapa lagi Kita akan Akhirin acara ini Kita tutup Di dalam doa Tapi sebelumnya Atas nama GKJ Beneser Sekali lagi Kami mengucapkan terima kasih Untuk Dr. Tony Dan Dr. Marcel Atas sharing ilmunya Yang sangat bermanfaat Bagi Kami semua Dan juga Untuk Dr. Hendrik Terima kasih Sudah memandu acara Sebagai moderator Dan Bapak Ibu Dan Bapak Ibu Semua Atas Peran serta Dan ikut Bergabung Di dalam webinar Pada sore hari ini Kita tutup Di dalam doa Mari Bapak Ibu Kita bersatu Di dalam doa Halo Bapak di surga Sungguh kami Mengucap syukur Ya Tuhan Atas penyertaanmu Kepada kami Dan pada sore hari ini Kami telah selesai Mengikuti acara webinar Hidup Sehat Di Masa Pandemi Kiranya ilmu Yang sudah kami dapatkan Akan sangat Bermanfaat Bagi kehidupan kami Terutama Menghadapi Situasi Pandemi COVID Saat ini Dan kami Berharap Dan tetap Mengandalkan Engkau Dalam setiap hal Yang Tuhan Yesus Dan kami percaya Engkau akan Memulihkan Kondisi Pada saat ini Kami juga berdoa Untuk narasumber kami Pada sore hari ini Dr. Tony Dan Dr. Marcel Kiranya Engkau juga Berikan Berkat Dan kasih karunia Yang melimpah Kepada mereka Dalam setiap Langkah kehidupannya Apabila Selama webinar Ini ada hal-hal Yang kurang berkenan Di hadapan-Mu Kami mohon Ampun Ya Tuhan Terima kasih Untuk waktu Yang sudah Kau berikan Pada kami Dari awal Sampai dengan akhirnya Doa ini Kami naikkan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Amin Terima kasih Terima kasih Dr. Tony Terima kasih Dr. Marcel Terima kasih Dr. Marcel Dr. Tony Dan semua Bapak-Ibu sekalian Sampai jumpa Di lain kesempatan Amin Terima kasih Dr. Hendrik Terima kasih Dr. Hendrik Ya Dr. Tony Sama-sama Dr. Tony Terima kasih Dr. Hendrik Terima kasih Baik Ijin Bapak-Ibu sekalian Dr. Hendrik Terima kasih Terima kasih Dr. Dokter Semua Aku N ya Mbak Arutno Ya Bapak-Ibu sekalian Terima kasih